Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya malam ini mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dapat undangan makan malam tapi kita sendiri nggak tahu undangan apa ya apa sebenarnya undangan sih nggak formal sih jadi undangannya kayak lebih undangan kangen aja kangen-kangenan gitu nah di dalam katanya udah ada Feby ada satelik terus ada Dini ini makanya kita perlihatkan ada halwarium juga halwarium, dena gitu ya iya nggak semuanya bisa datang tapi kayaknya mau seseluruhan aja mungkin ada berita berita bagus yang mau diserti kita cuma sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and comment oke oke sekarang kita udah sampe di pelakaran tempatnya emang anak banget sebenernya romantis gitu sih kita mau diajak home and take dinner kayaknya sama Dima sama Adi mau siapin aja ya Rindin mau siapin aja ya Rindin eh Assalamualaikum eh ada Ustadz ada Ustadz terima kasih nanti Bukan lo vlog Lo vlog Selamat pagi Selamat pagi Tegak ada apaan Tentangan apaan? Ini Ini om ini dimana? Oh gitu siapa yang nyuci piring di rumah, awal di rumah makannya di lantai karena emang disitu stah, kita makan disitu kita makan juga disitu itu saya belajar dari Siprun kata-katanya kalau dia nikah sama orang yang se-level sama dia, saya bingung rumah tangganya gimana saya bingung rumah tangganya gimana kayaknya gak bervariasi gitu ya stah itu maksud saya jadi misalnya, awalnya mana-mana gak bisa apa-apa suruh beli tiket gak bisa, abang gak bisa sehawatnya tersesat atau apa segala macem gitu kan, dia gak ngerti cara segala macem ini bukan rumah sama aku aja ini lagi buka-buka jomblonya Hawarion, lagi dibuka-buka ini kisah perjodohan Alfa sama Dena ternyata awalnya, kompornya usah sebelik yang kita ketemu di Skop, yang ngurusin nikahan kalian oh mas Skop aku bilang, aku tuh sebenernya mau menjodohin Alfa sama satu sisi iya aku, aku ngerti sih cuman aku, aku, aku aku gak kepikiran sama sekali kalau formal mbak iya, iya makanya kita ngebahas, kalo dia ngobrol di rumah tuh kayak apa gitu gak playful kayaknya dia ngan sama-sama bikin green screen di belakang gak tanya, kalo kita nanya Dena gini ini gimana sama hal, selalu formal gak ternyata masih gitu bener waktu usir rumah gimana kan itu, waktu akad kan ini tuh kayak iiii kan fotonya gue temenin kan kita gue sama Dini sama Dewi sebelahnya itu kita foto aja harus diarahin sama Dini ya kan waktu awalnya ada videonya, Stad yang mega kepalanya gitu udah selesai udah lah, tapi setelah ini juga peluk-peluk baru berapa jam kemudian oh, berapa jam kemudian berapa jam kemudian ya gak usah nunggu besoknya ya langsung belajar optodidak terus makan ya awalnya kan harus ada yang dibimbing ya yang dibimbing dulu maka kamu kan segerakan pahala, pahala kenapa udah gitu? pahala awalnya kita udah wuuu orang nonton kita ketawa-tawa pas lagi yang petas itu gak sampai begitu banget yang dia bilang jodoh, dilihat, dilihat, dilihat jodoh, dilihat, dilihat ini gak makanya sampai nektaran bagi pasan eh gitu eh dia tuh gak punya pernah pengalaman di SMP, SMA suka sama orang gak pernah dia oh iya? makanya gitu tapi emang sama perempuan kan? itu yang pertanyaan yang mau saya ajukan juga oh gitu ya ngerinya gitu sedang-dangkan gak pernah suka baru-baru aja suka sama perempuan baru-baru aja suka sama perempuan baru-baru aja suka sama perempuan sejak bergaul sukanya dulu sama yang sadis-sadis ya setelah iya gue ya yang botak-botak ya sukanya ya maksudnya suci tuh gimana? gimana caranya nangis? gimana pas? apa mungkin dia lagi casting kali ini? lagi pendalami karakter mungkin oh jadi kalo lagi diem tuh kadang nangis sendiri? iya tapi jiwanya lembut loh gampang banget untuk ini melo-melo yang kadang-kadang mas rasanya masalah tuh gak tau tempat kadang-kadang pernah kamu Ustaz Somar kan Ustaz Somar kan lagi abis ditolak dari timur-timur kan pulanglah ke Indonesia kan terus kita kan bro mau kita ketempat Ustaz Somar yuk bareng-bareng nah datanglah kita ketempat Ustaz Somar pagi-paginya setelah kita bangun tidur kan ada yang memuterin Nisa Sabian Solawatan dimatiin di depan Ustaz Somar dimatiin Ustaz Somar lagi dengerin Solawatan, Nisa Sabian dimatiin diganti tidak pantas bagi Ustaz untuk mendengarkan kayak gitu diganti murah otal sini kamu, sini kamu sini waduh 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 pertama kali saya ketemuan 2017 buka puasa datang ke saya ini gimana saya punya follower banyak saya tanya kamu mau jadi ulama atau jadi pendakwan jadi pendakwan oke kalau jadi pendakwan saya bisa memfasilitasi kalau ulama saya bukan ulama oke ikut saya ngapain? main makan kan di Bogor tempat yang cukup bagus buka puasa pas buka puasa nangis ini ada apa yang nangis kamu ada apa? kamu ada apa? apa keram perut atau apa? itu masalah apa? dia mau apa? saya mikir orang-orang Palestina aku mau ngomongnya sekarang jauh banget nanti ngomongnya saya jadi gak enak makan ini harus last moment ya Ustaz tapi gini Ustaz di atas mungkin harus mulai pelajari kalau kadang-kadang suaminya mulai nangis sendiri ngomong sendiri bertawa sendiri lari-lari depan rumah ini bahaya dia punya dunia sendiri itu kan dunia kita SMP-SMO udah selesai ya maksudnya jalan ke Malaysia baru kan masuk yuk ngaji jalan ke Malaysia bawa XT2 saya baru XT2 loncat-loncat kesenangan tiba-tiba kebanting moodnya langsung berubah moodnya langsung berubah langsung gak mau ngisi sama sekali terus tiba-tiba di kamar Wimar terus menghilangkan Wimar sekamaran sama Ustaz Awarion gak mau keluar kamar kenapa suruh dia keluar kamar ayo sarapan dia gak mau saya jadi kayak cewek yang lagi ngerayu pacarnya tuh dateng ke kamar lu waktu ngapain pake bantal gak mau keluar saya bilang ini bro gak apa-apa ini kamera bisa dibeli tapi kita tuh punya pengalaman saya ketawa-ketawa geli itu dia kayak ngerayu cewe sama kan aja di Stabilus nggak cuma kebanting doang aja gitu semua dia merasa bencang aku udah banti kamera Ustaz aku udah gak apa-apa iya langsung ngasih ngasih motivasikan bagaimana kalau seorang karyawan melakukan kesalahan ilang 25 juta apakah bos akan memecatnya? tentu tidak kenapa? karena dia sudah punya pengalaman untuk rugi 25 juta 25 juta tentu dia akan belajar gak mau saya, gak mau keluar tapi sekarang udah belajar menikmati hidup ya tapi sekarang udah belajar dia harus tajak jalan-jalan Dena udah perang rayu gitu kaya Ustadz, dia nangis-nangis Dena, waktu Alfa nangis, kamu nangis apa nggak? Dipocokkan Ini kenapa hidupku? Soalnya kalian baca Quran juga Asyallah Jadi kita yang malu, kalau gitu kita yang malu Kita yang ngiri kalau gitu Belakangnya juga lagi begitu, seolah terus nangis Lupa ya, teh Lebih tepatnya, jamaahnya yang sedih Saya lagi ngapalin curhat, ngepanjang saya mau ngetes Jadi lupa, jamaahnya nih gue Ape goyang-goyang Terus subuh lagi saat bayangin Oh, saya kerjain deh Biasanya kita bisa benerin tuh Tapi udah subuh, tuh sudah lama, udah bodo amat Sudah, sudah bedbol Sudah bedbol, lama banget Ape lagi si Gavin, suara tuh udah gini-gini Tahan ngantuk ya mas Udah, udah, kelamat Udah, udah, gue tau Enggak kan, disebelah banget kan Berarti kamu agak-agak gini Kulawal Zidrabinaz Gak bisa nyambungin Gak bisa nyambungin Gua, gua Kulawal Zidrabinaz Bukan Bukan Karena masih kecil, lebih kecil dikit dari ini Ayo jadi imam Karena kan baru bisa, macam-macam saya Ayo jadi imam Udah, kata yang selesai, baca kul itu kan Kulawal Zidrabinaz Bukan Kata deh Dijawab bagaimana? Bukan Kulawal Zidrabinaz Balikinaz Dia lanjutin langsung ayat keduanya Bukan disebutin lagi ayat pertama Bukan Bukan, jaman waktu itu Saya mah malah Jadi ada temen Ini, ya biasa Apa namanya Mungkin pernah jadi imam lah Tapi dia lagi di Kitab Persami Kemah Dia sholat duluan Hujan kan, di temah sholat duluan Kita bilang, kakak datang Ini jadi makmum Dia tepok, pok, kaget Hehehe Dia tepok, kaget Dia nggak siap kali kan Baca itu juga likhlas Kan jalit, walam Diem Walam Diem Walam Dolin Astaghfirullahaladzik Masalahnya, dia bilang, kan ada yang amin Siapa yang amin Siapa yang amin juga salah Astaghfirullahaladzik 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 Parah Saya sudah terbiasa kan, nama awalnya Sudah Itu yang buat si Prun itu masalah sama dia Apa? Kenapa? Dulu kan berantem terus sama si Prun Kan tuh nggak tau ya Si Prun kan kasar sekali kan Dan justru kan, orang angle pinter kan Kepalanya kan jalan terus Pas, apa namanya Di CEMB Niaga Dia kan, setelah saya ngisi segala macem Dia ngisi kan Saya tuh nggak punya apa-apa Saya tuh cuma ini Saya tuh nggak tau kenapa saya bisa dapat punya banyak followers Karena saya tuh cuma kayak di suatu kafi Saya tuh cuma anjing aja Yang menemani ulama Di depan aja nggak apa-apa jadi ulama Seperti anjing Jadi kalian sudah lihat kan tadi Itulah anjing saya Itulah anjing saya Sementara dia tuh memang punya banyak followers Tapi dia tuh bodoh Karena dia tuh artis Majika tuh di belakang nggak keliatan Ngomongnya gitu coba Dantem Yang paling parah di MU2 kemarin MU2 kemarin Kita kan Saya nyetir Sebelah saya ada anak-anak Nah ini kasta paling rendah kan di belakang Berdua kan Sifron sama Hawarion Belum nikah semua Berdua di belakang Nggak ada ngomong sama sekali Dia ngapain Bikin status Bikin status Statusnya Semuanya Tentang Oh memang dia Seolah-olah paling hebat Segala macem Oh segala macem Parah banget Saya baca statusnya Saya ketawa Kamu pukul aja Sifron Lebih penting kamu pukul daripada kamu Tapi Sifron juga bikin status juga Nggak 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 Tapi sekarang temenan Tetanggaan Sifron juga belum kawin ya Sudah Sudah kawin Sifron yang tinggal 5 Samping rumah Samping rumah Tetangga yang nyariin rumahnya Oh gitu Yang nyariin rumahnya Samping rumah yang kembar sama kamu itu Kenapa? Yang sebenarnya kan pemilik Iya pemilik Maksudnya di satu Kelatan Oh setelah Pojokan Ya itu lah lucunya makanya Makanya Sifron nggak suka sama dia Karena bagi Sifron Dia terlalu dramatis Mananya yang dramatis Dramatis Hidupnya terlalu dramatis Padahal kita tahunya dia kan ngegas ya Oh iya Baru tahu dramatis juga sekarang Oh iya Oh dia ada kuam ini ya Mau tes Pelajaran Bahasa Arab Nah Coba 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 Kalau Fushat sama Ustaz Kalau ini Ambiya bukan Fushat dia Oke Dia Ambiya Yang paling susah Kata-kata dalam Bahasa Arab Hai Pak Alub Hai Pak Alub Hai Pak Alub Hai Pak Alub Ket Halik Ket Halik Ini Arab beneran Ket Halik Coba coba lagi 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 Ganti aja Ehm Ganti aja Ganti aja Ganti aja Min weh Eh Antum Eh Antum anda tahu Mual-mual gak? Mual gak? Mual gak? Mual Tidak Tidak Mual-mual Min Aina Ini Mesir Min weh Min weh Dari mana? Min wehnya Pantai lurus LES Tidak Dialeknya beda Dede udah pake British Ada lagi kalo bisa Bahasa Marokok Tentep Greti Itu gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Lagi dong Lagi dong Lagi dong Lagi dong Lagi dong Kalo keluar rumah izinnya kan Bahasa Arab mulu keluar rumah Buktiin dong Isin keluar rumah ya Oh jadi keluar rumah gak punya LES Keluar rumah nunggu Ayas Arap nya penting dia curi halas kok lu yang curi kira bukan gua soalnya kayak heboh banget kan kalo di instagram tuh waduh gua itu yang hebohnya wisnu kalo kita kan guru bahasa harapnya mau di online-in aja mas biar pada bisa belajar, maksudnya biar jadi belajar sama dia ayo, sejauh-jauh baru sampe itu manzia tuka apa? apa? bahasa pusat Ustadz ga bisa saya manzia tuka manzia tuka jinsia tuka jinsia tuka jinsia tuka jinsia tuka mas muka gitu oh nasionalit aneh indonesi saya indonesia aneh dubugyun oh dubuk? itu depok bahasa harap jinsia tuka depok aneh dubuku si Yun iya maksudnya jangan gak kapa kayak gitu, disuaman kali masuk dulu Bogor tuh bukur riun bukur ya dibakar bukur ada riun beda ya? beda ya? riun-riunnya dari mana? dari hawa kumpulan hawa-hawa dong berarti jama'nya hawari hawari yun tuh jama'nya hawari hawari kan penolong berarti kalau hawari yun penolong-penolong oh gitu bukan hawari yun hawa ya hawa doang bukan hawari yun ya? hahaha hawari yun hawan yun hawan yun kita udah belajar bahasa Arap dong itu penting bahasa Arap aku pengen belajar bahasa Arap iya kan? mama pake Belanda keluarganya kalau Belanda gua bisa jadi pak apa lagi? ya akalan masakalan tapi kolahnya dapet loh Belanda ya? ya kolahnya tapi sebenernya bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Inggris tuh deket kalau Spanyol jauh mas bahasa Perancis, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, Jerman deket itali juga so itali tolong di edit ya tolong di edit oh yang di edit Perancis Itali sama Perancis cuma ga dibaca ujungnya malah Spanyol yang bukan Itali sama Jawa sama oh nopo toh kalau gua bilang bahasa Padang sama bahasa Perancis yang mirip apa? karena dia kalau R itu tak kakak gitu kan? padang gitu padang juga justru bukan itu Palembang yang R iya R nya kita udah jauh kan padang kadang huruf belakang ga dibaca kan? jauh luat aku, aku ga tahu padang itu padang itu padang itu ngantuk, ngantui ga nyampe ke K baru mau nyampe ke K balik ya oh dimantuli ngantui ngantui ga nyampe ke K ngantui ngantui itu kenapa? padang itu yang panjang pendek yang pendek dipanjangin kampung jadi kampuang jadi pendek dipanjangin yang pendek dipendekin contoh misalnya mau kemana mau kama pendek tuh mah? pandek? angin mah kama wang iya gua udah tau rep padang anak baru dipanjangnya orang baru nyampe bacarai artinya apa artinya? ah artinya ga boleh langsung kasih li bilang penisahan terhadap padang langsung dikabut itu rep resmi itu yang ngajarin siste ini waktu gua dagang gua di training jadi orang padang 3 tahun di sini Mi jangan lupa Mi ini adalah makan-makan kehamilannya Febi eh tuh bener ga waktu itu di vlog aku sempet bilang kan mana suaranya? sempet bilang kayaknya Febi udah hamil deh sekarang gitu kan tapi ga tau sih aku belum ngomong dan bener ternyata hamil ternyata Mi Mi hamil lagi guys hamil 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 aja hamil hamil video udah mulai ngidau ya misnya juga pengen ga? gua masih pengen ntar lu nah ini sekarang udah keliatan tonat mas kemaren ke rumah masih tekan bro masih kamuflaser kemaren mas kan masa dua-dua bulan yang lalu kita kan waktu ke rumah itu sebulan lalu kan? sebulan lalu pas 6 bulan ke atas ya alhamdulillah eh udah lama banget kita ga makan bareng di luar gini ya? ya bener tapi berasanya kayak cepet banget padahal kita dateng emang cepet banget ya? bener, udah telat ya tapi di sini lucu kita dateng mengenai Hawa Ryun kita liat videonya lucu banget kita ga tau kita diundang apa ga taunya sedang Febi lagi bermage dan alhamdulillah Febi udah hamil Febi hamil Razi mulai ngidam eh kok Razi nya ngidam? iyalah itu keliatan Razi udah mulai ngidam udah mulai kayak orang Arab gitu emang udah Arab dari lahir pak bukan banggara esok tapi seneng banget sih walaupun cuma sebentar doang juga kita bisa gabung dan insya Allah kita bisa punya acara lagi dan sebenernya sih intinya adalah pengen kehidupan tuh kembali normal iya dan tadi udah kita janjian bahkan bulan depan mati lapu udah mati lapu eh jangan lupa udah kita pamit aja lah kalau kayak gitu ya jangan lupa untuk selalu subscribe like and comment di cerita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih